Kami hanya menyampaikan itu kepada masyarakat seluruhnya di seluruh Indonesia. Kalau COVID itu ada, kalau sudah meninggal itu sangat sedih kita untuk mencari teman dekat, kemudian keluarganya itu kadang-kadang menjauh seluruhnya. Yang pemimpin, ada anak buahnya, hilang semuanya. Makanya itu kadang-kadang kita menjadi sedih, betul-betul sedih kalau sudah melihat seperti itu. Jadi kami memakamkan, menidurkan selamanya itu sering keluar air mati. Halo Pemirsa Tagar TV, saya Afi, kita berjumpa lagi. Kali ini saya senang sekali berjumpa dengan Bapak Supiono, seorang polisi di Malang. Kita akan mengetahui pengalaman beliau sebagai seorang polisi. Beliau juga menjadikan dirinya sebagai seorang relawan tim pemulasaraan jenazah COVID atau terindikasi COVID. Beliau ini sangat sibuk dari bulan April 2020, dari jam 2 pagi bisa mengurus jenazah COVID. Itu bisa sampai 8 jenazah sehari. Bapak Supiono, terima kasih sudah hadir di Tagar. Iya Mbak, siap. Sama-sama. Iya, Bapak Supiono ini sangat terkenal sampai Kapolri Dhamahajis pun terkagum-kagum dengan semangat beliau dalam membantu di tengah pandemi ini. Bapak tolong diceritakan, hari ini sangat sibuk. Kita bisa melihat langsung tadi dari video-video yang Bapak kirimkan. Bisa diceritakan dari jam 2 tadi apa yang dilakukan sampai sekarang, Pak. Iya Mbak, pukul 12 malam ya, 24 itu kan ada telepon dari rumah sakit bahwa ada pasien yang baru saja dibawa ke UIGD-nya RSAA itu meninggal dunia. Nah dari pemeriksaan klinis awal itu paru-paru, ada itu kan fenomias, napas. Jadi itu kejalannya kan sudah mendekati COVID. Tetapi dari keluarga itu penolak tidak mau. Ini dibersihkan, disucikan di rumah sakit. Maunya dibawa pulang. Nah kami mulai pukul, karena masih pukul 00 kan masih ada yang piket. Ternyata sampai pukul 2 itu tidak bisa terselesaikan. Akhirnya kami menurut rumah sakit untuk memberikan pengertian supaya perubahan COVID ini bisa berhenti. Tapi keluarga itu sampai pukul 4 juga tidak mau, malah banyak. Masanya yang datang malah banyak, banyak-banyak. Akhirnya pukul 4.30 kami seluruh kekuatan yang ada itu kami minta untuk membantu bahwa tetap meskipun ini diminta untuk dibawa pulang, kami tidak akan perbolehkan dan kami akan jaga sampai nanti keluarga memahami dan kami akan bantu pemulasarannya di rumah sakit. Itu siapa Pak yang menentukan status jenazah itu perindikasi COVID atau positif atau tidak? Jadi di rumah sakit itu kan instalasi, ada dokter paru, ada dokter apa namanya, atau macam-macam lah dokternya. Jadi kesimpulan dari para dokter inilah yang memunculkan bahwa ini meskipun dari swab belum ataupun dari ini, tapi ini sudah gejala klinisnya sudah ke COVID. Jadi tim, tim dokter yang ada di situ, di rumah sakit. Jadi sampai sekarang pun setelah April, Mei, Juni, sekarang Juli, masih ada keluarga yang bersifat seperti itu ya Pak? Masih ada, masih ada. Habis ini tadi, kemarin juga ada, tapi kita juga langsung beri pengertian, mau tidak mau Bapak harus mengikuti kami untuk bisa dibersihkan, dirawat secara islami, tetapi pelaksananya di rumah sakit tidak di rumah. Jadi hari ini tadi malah ada dua, yang satu dari RSUD Malang, kota, yang satu dari RSA. Jadi semuanya akhirnya lari sana, lari sini, lari selesai ini, dijaga. Yang satu juga seperti itu harus memberi penjelasan dari kami bahwa semua jenajahnya ke rumah sakit Saygul Anwar Malang. Para keluarga ini yang dikhawatirkan apa, Pak, biasanya? Nah, kewakiran mereka itu begini, Pak. Jadi mereka tidak mau yang menderita ini, yang meninggal ini dikatakan COVID. Karena kalau dikatakan COVID, otomatis kan dikucilkan. Dan mereka itu memaksa, oh ini tidak, tapi yang menentukan COVID dan tidak, atau gejala klinisnya COVID dan tidak, itu kan dokter. Dokter yang merawat, dan dokternya tidak sendiri, dokternya itu tim. Mulai paru, banyak sekali dokter yang terlibat di dalam menentukan ini. Termasuk swab sekarang, ada swab body, ada swab gen, itu sangat cepat sekali. 15 menit bisa dideteksi. Pak, bisa tolong dijelaskan prosedur pemakaman jenazah COVID dari rumah sakit sampai ke pemakaman seperti apa? Jadi begini, Bu, kalau rumah sakit selama ini, begitu ada kejadian, rumah sakit itu menghubungi dinas kesehatan, ada tim COVID, tapi kalau sulit, kan walaupun pukul 00 mungkin petugas yang ada di rumah sakit, kan menghubungi beliau-beliau itu kan mungkin sudah tidur, atau sudah HP-nya tidak bisa dihubungi. Maka kalau terjadi seperti itu, yang paling cepat dihubungi ya polisi. Kebetulan mungkin nomor saya ada, jadi kami aja langsung ditelepon. Kalau kami ditelepon, jam berapapun langsung berangkat. Dengan membawa teman-teman yang ada di pores yang tiket malam itu, termasuk ada Sabara, ada Tombak, ada Sersa, Intel. Seluruhnya kami langsung merapat untuk bisa menjelaskan kepada keluarga. Bapak, begitu dapat panggilan, langsung ke rumah sakit atau ke rumah keluarga? Langsung kita bagi untuk kami langsung ke rumah sakit, karena rumah sakit ini kan takut kalau banyak diperlutuk orang banyak itu. Karena mereka datang, mengambil jenazah itu, biasanya mereka tidak puas menyampaikan tidak satu orang, dua orang. Bisa sampai 30 orang, 50 orang, tambah banyak. Tetangganya dengar, datang gitu. Nah ini yang kekhawatiran rumah sakit. Kami harus menjaga bahwa para dokter yang bekerja di rumah sakit itu aman. Jadi kami langsung plot di sana untuk bisa memberikan rasa aman juga dokter yang bekerja, juga pasien-pasien lain juga tidak terganggu. Kalau bisa, biar saja mereka yang protes di luar pakar tidak masuk ke rumah sakit, kecuali perwakilan dari keluarga yang dituakan. Itu, Bu. Nah ya, yang sudah dijemput di rumah sakit itu, dari rumah sakit langsung kemakam, tidak boleh ke rumah keluarga ya, Pak? Iya, jadi rumah sakit, ini kan untuk memutus persebaran COVID-19, karena di Malang lonjakannya lumayan drastis lah. Jadi begitu selesai, jadi seluruhnya, di rumah sakit itu ada masjidnya, ada tempat pemulasaraannya, dan airnya pun kan dimasukkan dalam pengolahan, pengolahan limbah rumah sakit, jadi tidak begitu saja dibuang. Nah inilah yang gugus tugas COVID-19 yang di Kota Malang, ini yang seperti ini tidak boleh dibawa pulang. Nah ini ada tujuh rumah sakit rujukan yang ada di Malang, jadi kami sehari ini tadi saya sudah mengambil dari hampir empat rumah sakit, dari Saiful Anwar, dari RKC, dari rumah sakit Muhammadiyah Malang, kemudian ada kiriman dari rumah sakit umum Kepanjen, kemudian juga ada dari rumah sakit Islam Aisyah, jadi seperti itu. Apakah jenazah COVID-19 itu juga disalahkan Pak di rumah sakit? Iya, jadi di rumah sakit kami, keluarga, mereka, kemudian dari dokter-dokter yang merawat, dari jenazah itu yang merawat jenazah di kamar, juga semua menyolatkan. Kalau itu agamanya sama dengan kami. Kalau agamanya berbeda, kami mencarikan pendeta itu untuk bisa diproses sesuai dengan agama masing-masing. Jadi setelah sebelum ketemu tidak akan dimakamkan. Kalau muslim biasanya kami sendiri yang imami, mulai dari awal itu kami yang imami, siapa saja yang ada di dekat situ dengan jarak yang aman, kalau sudah dipulasarakan itu kan sudah aman. Jadi seluruh ruangan itu sudah disemprot, sudah disinfektan, dan jenazah juga sudah dimasukkan di peti yang disil. Jadi mungkin bocor dari air jenazah itu mungkin sudah sangat kecil sekali. Kalau untuk Kristiani apa, Pak? Sebelum dimakamkan, dilakukan apa di rumah sakit? Jadi kalau Kristiani, ada yang di rumah sakit itu berdoa dulu dengan jarak Kristiani, lama. Kalaupun nanti di makam juga gitu. Ada yang sebelum keluar ambulan itu didoakan, baru keluar ambulan, setelah itu diletakkan sebelum dimasukkan ke liang lahat itu. Sebelum masuk didoakan lagi. Kemudian ada juga yang minta dimasukkan dulu, kemudian ditimbun, baru didoakan. Jadi prosesnya sama. Pak Setyono pernah enggak menangani jenazah Hindu, Buddha, Kongwucu? Pernah. Hindu, kita, Hindu, Buddha malah mengantar aja ke pemakamannya. Memang kalau Hindu kita bawa ke tempat kremasinya itu agak jauh dari Malang sampai ke dekat Gunung Kawi, Malang Selatan. Kita mengantar di sana, menaruh di tempat perabuan itu, baru kita selesai, baru kita pulang. Nah, kemudian prosesi pemakaman itu, boleh semua orang melihat, masyarakat atau dilarang, Pak? Boleh. Jadi pemakaman ini, kalau sudah masuk peti, saya bilang aman. Masyarakat boleh mendoakan dengan jarak tertentu. Maksudnya jangan terlalu bergerombol gitu. Jadi mereka memposisikan sekitar dengan jarak yang aman. Karena COVID ini kan dilarang untuk bergerombol. Jadi physical distancing-nya itu yang harus diperhatikan sebenarnya. Kalau masalah nanti disemprot, seluruhnya yang ada di makam pun kami disinfatkan dengan alkohol 70% sesuai dengan lanjuran dari BBBD. Dari pihak keluarga biasanya banyak yang datang atau perwakilan atau enggak ada yang datang di pemakaman? Nah, ini Ibu yang jadi masalah. Kadang sangat sedikit, sangat minim sekali yang datang. Kadang-kadang sedih. Kayak tadi juga memasrahkan kepada kami, keluarganya, saya tidak tahu di mana. Ini yang kadang-kadang sering sedih kalau sudah seperti ini. Iya. Iya, sedih. Tadi saya lihat video-videonya itu. Keluarga tidak ada atau enggak mahu tetap tertular atau gimana, Pak? Rata-rata mereka yang sudah sepuh-sepuh ini, ini rata-rata banyak yang sepuh ini keluarganya jauh-jauh. Jadi kadang-kadang di rumah hanya dengan suaminya, kadang-kadang dengan anaknya satu yang masih juga tidak kuat untuk melihat ibunya atau keluarganya itu meninggal. Jadi kadang-kadang mereka, kadang-kadang sampai teriak, adakah keluarganya, saudaranya, putranya terutama itu yang menghadir ini? Kadang-kadang yang jadi kendala kemana semua mereka itu. Kalau tetangga kanan-kiri, rata-rata sedikit sekali yang hadir. Sebaiknya bagaimana, Pak? Seandainya di dalam keluarga kita itu ada yang meninggal COVID atau perindikasi COVID kita sebagai keluarga harusnya gimana, Pak? Jadi kalau COVID-19 ini kan ciri-cirinya yang kena itu kan enggak kelihatan. Jadi ada tes, Pak. Tracing and treatment itu. Jadi di-tes dulu, baik melalui swab ataupun melalui rapid test. Kalau memang negatif, mungkin ya enggak masalah. Tapi kalau reaktif, harus di-swab. Swab itu adalah menunjukkan swab gen bahwa ini yang dibilang OTG. Tapi ini kan orang bervirus yang harus disembuhkan. Sebelum virus itu bekerja lebih membuat batu atau flek di paru-paru. Jadi sebelum sampai sana harus disembuhkan. Dengan minum vitamin atau dengan antibiotik gitu biasanya. Kemudian kalau keluarga kita ada yang meninggal karena COVID, kita sebaiknya datang ke makam atau enggak, Pak? Kalau keluarga harus datang. Nanti kan sudah ada timnya. Jadi semua yang keluarga yang ada kena COVID dari dinas kesehatan, puskesmas itu akan ke rumah. Kita melakukan tes, tes rapid itu atau paling swab gen itu. Untuk melihat apakah lingkungan sekitarnya yang terdekat dengan siapa berhubungan itu terpapar atau tidak. Itu yang dilakukan di Malang Kota. Seperti itu. Jadi kita mencari. Jangan sampai nanti sudah sakit, sudah mewabah, baru bilang. Beberapa daerah ada di Mergozono, ada di BINOR itu. Setelah banyak yang kena baru lapor. Kecenderung takut. Sebenarnya kalau sudah ada kejala, tidak bisa merasakan, tidak bisa mencium, atau batuk yang lama terus istilahnya tidak radang, panas, yang tidak turun-turun. Seharusnya langsung saja memeriksakan diri. Sehingga masuk rumah sakit itu sebelum parah. Pak, ini kan mulai dari Maret ya, April, Mei, Juni, Juli. Ini di Malang ini trennya masih banyak yang tertular atau sudah turun atau sudah berhenti, Pak? Tambah banyak, Pak. Masalahnya waktu bulan Maret mulai masuk sekitar tanggal 6 atau 16 itu. Kemudian April itu kan sudah patroli kita menekan untuk tidak berkerumun. Kemudian masyarakat di Baktesi jangan keluyuran sampai pukul 10 malam. Tapi begitu PSBB selesai, PSBB masih turun. Begitu PSBB selesai, seluruhnya itu masuk Malang. Bahkan yang tidak boleh lebaran dulu bebas. Nah inilah yang mungkin setelah itu pada yang meninggal banyak yang sepuh. Kalau yang muda mungkin kuat, tidak masalah. Daya tahan tubuhnya yang kuat. Tapi yang sepuh-sepuh ini kan kasihan. Jadi sekarang ini situasi belum aman ya, Pak? Kalau situasi kita dibilang aman, ya aman. Tapi kalau dibilang tidak, yang terjangkit sangat banyak sekarang ini. Kalau Bapak pertama bertugas, urus itu sehari berapa, Pak? Bapak urus biasanya? Awal-awal sedikit, tapi beberapa hari ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Mungkin ini sudah hari ini sampai jam segini sudah tujuh. Ini berangkat ini, Pak. Teman-teman sudah mulai berangkat. Habis ini Bapak masih mengurus jenayah? Ada satu lagi di air kaset yang harus saya makamkan di makam kasin, Bu. Ini teman-teman sudah separuh berangkat ini menunggu saya yang terakhir. Iya, dengan tagar sebentar ya, Pak ya. Gak apa-apa ya, Pak ya. Gak apa-apa. Terus Bapak ini sudah mengurus tujuh puluh lima jenazah di Malang saja. Bahkan sudah lebih. Bahkan ada juga yang dari Lumajang, dari Surabaya. Itu kan setiap hari ya, Pak ya. Bapak sebagai dari empat anak, istri semua di Propolinggo ya, Pak? Iya. Bagaimana? Gak ada waktu lagi buat keluarga? Ya itu, Bu. Kalau kami ini kan memang sudah kepolisian, ya intinya membantu masyarakat. Daripada saya pulang, juga nanti baliknya juga memakan waktu mending di sini. Dan kami juga merasa bahwa saya itu seringkali berhubungan dengan jenazah yang berwiru. Jadi mending saya lewat bayi Bonaja untuk bertemu mereka tiap hari. Dan apa namanya, tiap hari itu kan tidak mengenal waktu orang meninggal ini tidak mengenal waktu. Jadi ya begitulah kira-kira karena kami diintelijen, deteksinya untuk bisa tidak timbul kejolak itu diawali dari kami untuk bisa menyelesaikan awal. Bapak juga biasa ya tidur dimakan. Iya, kalau sudah kayak seperti ini kan kita sudah setat mulai jam 2. Artinya jam 12 kita belum istirahat, jam 1 paling sebentar saja itu ngantuk-ngantuk, jam 2 di telpon. Itu sudah setat mulai jam 2 pagi menjaga rumah sakit yang tadi itu sempat mau diambil paksa sampai sekarang. Itu belum istirahat. Mudah-mudahan nanti setelah ini tidak ada lagi. Terus makam untuk jenayah COVID itu dicampur ya Pak dengan makam pemakaman umum? Iya, dicampur. Tempatnya pun berbeda berjauhan dan tempatnya tidak ada yang datar. Rata-rata ya perjuangan untuk menuju makam itu luar biasa. Mudah-mudahan pemerintah kota Malang segera membuat makam yang datar, yang mudah dijangkau sehingga tidak memuatkan waktu. Ini kalau sudah malam hari sangat sulit sekali. Jenayah COVID ini sebaiknya punya pemakaman khusus atau dicampur dengan pemakaman yang sudah ada ya Pak? Seharusnya dibuat khusus karena ini kan ada aturan dari pemerintah yang jaraknya harus 500 meter dari perumahan, kemudian dari sumur juga harus sekitar 50 meter. Jadi ini harus diperhatikan. Tapi kadang-kadang sampai sekarang juga belum. Jadi masih dicampur? Masih dicampur, cuma ya penempatannya karena harus mengikuti jarak tadi, maka tempatnya paling sulit. Ditaruh tempat yang paling sulit. Paling jauh dari rumah dan tempat ada sumur warga. Itu masyarakat menolak jenayah masih terjadi enggak Pak di sana? Pernah terjadi enggak? Enggak pernah. Cuma sekarang kebanyakan minta tolong karena takut gitu kalau ada jenayah dibawa pulang ke rumah. Mereka takut sudah mulai sadar. Jadi kami malah lebih banyak baik ngambil yang dari rumah, merawat yang di rumah, atau diambil di rumah sakit, baru dimakamkan. Jadi kalau ada yang meninggal di rumah, berjalan klinisnya batuk, mesti kami diminta untuk ngambil sekarang. Jadi masyarakat sudah mulai seperti itu sebagian lah. RTRW Luray itu berfungsi semua ya Pak? Enggak. Pak RTRW itu yang melapor awal ke kami. Kebetulan kami kan sering keliling, jadi nomernya ada langsung telpon. Biasanya kami langsung by phone, kami langsung menghubungi teman-teman. Ini ada yang perlu dibantu. Kami langsung ambulan dari dikes, kami langsung pinjam untuk kita ambil. Jam berapapun, tidak mengenal waktu. Bapak sendiri, ini kan bersiko ya. Bapak sendiri untuk mengamankan diri sendiri apa yang dilakukan? Ya, gimana Mbak ya? Untuk mengamankan ya, kami hanya dari vitamin yang diberi Pak Kapolres. Itu ada dari, enggak tahu namanya apa, itu tiap hari kita diminta untuk minum. Sehari tiga kali, sekali minum itu empat. Empat tablet. Itu, apa yang mencari? Selain itu, pakaian, standar pakaian? Standar pakaian, kami harus pakai lengan panjang, kemudian dari bajunya itu juga yang tidak tembus air. Jadi hasmat yang tidak tembus air itu. Kain pun tidak tembus air, masih kami kasih apron plastik yang dari luar. Termasuk maskernya dari ini, N95, masih dikasih masker kesehatan. Kalau misalnya keluarga atau warga yang ingin mengikuti pemakaman, apa harus pakai alat pelindung diri juga, Pak? Minimal masker. Nanti kami setelah keluar dari makam, kami akan disinfektan. Jadi mereka setelah keluar dari makam, supaya mengganti bajunya untuk segera dicuci dan mandi yang bersih. Sebelum ketemu dengan keluarganya. Pak, ceritakan pengalaman paling menyedihkan selama menangani jenisnya, Pak. Yang paling menyedihkan, menangani jenisnya itu pada saat yang meninggal itu keluarganya jauh semuanya. Kemudian di Malang tidak ada keluarganya, hanya kami. Kemudian agamanya berbeda dengan kami. Itu kadang-kadang kita kesulitan, karena terus terang saja kalau cari tokoh agamanya harus sama. Ini kadang-kadang yang membuat kami sulit. Sampai jam berapapun kami akan tunggu sampai ada pendeta, ataupun dari pastor yang datang itu baru kami masukkan ke Teliang Lahat. Kalau belum kami akan menunggu. Kami tidak akan lepas sebelum itu ada yang mendoakan. Bapak menjadi tim relawan mengurus jenayah COVID ini kan namanya relawan kan atas inisiatif sendiri ya, Pak? Iya. Kenapa Bapak kok mau gitu loh membuat sibuk padahal jadi polisi udah sibuk? Kenapa mau melakukan tugas ini? Awalnya itu kami kan dimintai tolong itu dengan teman-teman PSG, karena mereka nelpon kan awalnya kami menolong ada orang padang, kalau nggak salah itu kan di rumah sakit minta pindah. Jadi mereka kenal. Pada saat mereka itu dimintai tolong mengangkat jenayah COVID, mereka tidak berani karena tidak punya APD. Langsung kami beli waktu itu 10 set aja sekalian yang saya bawa. Nah karena dokter bilang, Pak itu kemungkinan penyakit yang baru masuk itu ke Indonesia. Katanya dokternya, Pak harus hati-hati, kalau bisa keluarganya nggak boleh dibawa pulang. Langsung aja ke makam. Kami ngontak dinas pemakaman dan keluarga untuk bisa langsung ke makam. Akhirnya keluarga mau, waktu itu yang kedua kalau nggak salah. Yang kedua atau yang pertama itu. Itu nggak ada peti. Yang ada ada kantong mayat itu, body bag itu kami bawa sendiri dari kantor. Kemudian kami ambil. Dan saat itulah aku mulai terus. Ada yang meninggal, langsung menghubungi. Dan teman-teman PSG19 menghubungi saya. Akhirnya awal-awal kami hanya berempat. Kemudian bulan April, Pak Kapors menawarkan ke teman-teman siapa yang mau jadi relawan. Nah itu mulai ada tambahan. Lima personil yang sampai sekarang bantu kami. Dan sama-sama sudah mengerti bahwa kalau kita tidak membantu siapa lagi yang akan membantu mereka. Maksudnya sangat takut dengan ini persebaran COVID-19. Sampai sekarang timnya masih anggutannya enam, Pak? Masih enam. Ditambah dari yang kerja dari Dinkes, dari PSG119 itu sesuai mereka sip. Sip. Semuanya aman ya, Pak? Tidak ada yang tertular atau apa? Nah, kadang-kadang ya ada reaktif, nanti istirahat ya. Kalau kami dari kepolisian, Alhamdulillah sampai saat ini sudah 98. Hari ini tadi sudah ke 98. Jenazah itu Alhamdulillah tidak ada masalah. 98 jenazah itu semuanya warga malang atau gimana, Pak? Warga malang. Warga malang dan ada beberapa, ada empat atau berapa yang kiriman dari luar. Yang orang malang tapi meninggal di luar dan kembalikan ke malam. Kalau Bapak amati, perhatikan ini penyebarannya dari Wuhan kemudian sampai di kota Malang. Itu cepat sekali. Apa menurut Bapak? Tidak tahu itu, Bu. Awalnya Malang itu yang meninggal pertama itu pertemuan, ada yang pertemuan dari Jogja. Dan dipersebaran di bulan Maret, tanggal 6 kalau tidak salah. Itu meninggal pertama. Itu tanggal 6, tanggal 3 Maret. Itu setelah mereka pertemuan di Jogja. Ada seminar sebuah-sebu. Kemudian berikutnya temannya meninggal di Sengkaling. Nah, itulah saat itu. Sudah, bahwa COVID sudah masuk malang. Setelah itu terus sampai sekarang. Kemudian berdasarkan pengamatan Bapak, warga malang bagaimana saat ini? Ya, masih susah. Kedisiplinan mereka seperti apa? Warga malang ini kan karena banyak orang masuk ke malang. Jadi kalau mungkin malang saja orang-orang yang dari luar ini yang susah dihubungi. Apalagi orang yang keras-keras itu kan masih tidak percaya COVID-19 ada. Saya selalu bilang, mati itu takdir. Tapi sebanyak ini mereka masih susah, susah sekali untuk disarankan agar mereka itu gunakan, minimal gunakan masker saja itu. Sering melawan, sering menganggap ini COVID-19 ini kalau mati itu takdir itu yang paling menyedihkan kadang-kadang. Dari 98 jenayah yang Pak Sutyono tangani, itu berapa yang positif dan berapa dikasih virus corona, Pak? Kalau yang positif itu ada sekitar 30 itu yang swab-nya keluar. Tapi sebelum keluar-keluar itu lebih nggak sampai ke swab, udah meninggal. Waktu awal-awal masih swab itu sulit. Sekarang mungkin ya sudah keluar langsung. Sebelum keluar, swab-nya tidak akan dikeluarkan dari rumah sakit. Itu kenapa? Apa hasil swab itu terlalu lama atau bagaimana ya Pak? Lamanya karena kan peralatan itu maintenance. Ada perawatan, ada mungkin gangguan dari alat. Kemudian ada juga yang memang prosesnya itu kan antri. Akhirnya saking banyaknya itu yang membuat lama. Tapi sekarang lebih cenderung cepat. Jadi kalau jenazah itu statusnya belum keluar, swab-nya positif, reaktif itu nggak dikeluarkan dari rumah sakit. Jadi sudah langsung. Sekarang lebih bagus. Nah sekarang kondisi rumah sakit yang khusus nanganin COVID-19 di Malang, Pak. Apakah semuanya tertangan dengan baik atau sampai ngantri atau gimana untuk pasien COVID-19? Itu saat ini harus menghubungi. Kalau ada orang dari luar nelpon ke kami, minta bantuan. Itu kami menghubungi 7 rumah sakit rujukan. Yang ditunjuk itu kadang-kadang ya sudah penuh. Kalau RSA sudah penuh. RSI kadang-penuh. Kadang-kadang kita dapatnya di rumah sakit Muhammadiyah, kadang-kadang dapat di RKC gitu. Atau di Aisyah. Jadi rumah sakit itu. Walaupun penuh, akhirnya ketemu rumah sakit yang bisa menangani ya, Pak? Iya. Walaupun menangani, nanti kan ada yang kosong itu. Mereka harus apa? Atau menyiapkan mungkin rumah sakit. Kalau ada rujukan kan disiapkan. Rata-rata kan tempatnya berpisah. Tidak menjadi satu dengan pasien biasa. Jadi RSA itu menggunakan pavilun depan. Dan kalau Aisyah itu menggunakan dua lantai di atas. Kemudian kalau Muhammadiyah itu ada asrama yang disulat menjadi rumah sakit. Itu yang menampung pasien-pasien COVID. Nah soal biaya, Pak. Soal biaya jenazah COVID ini apakah keluarga mengeluarkan uang atau semuanya ditanggung pemerintah? Kalau jenazah, kami kan hanya di jenazah, kalau yang sakitnya tidak tahu. Kalau jenazah mulai dari pemulasaraan, itu sudah ditanggung pemerintah asal mau diselesaikan di rumah sakit. Jadi kami tidak, kami hanya mengambil, memakamkan saja. Keluarga tidak mengeluarkan uang sama sekali? Beliatannya sudah tidak. Awal-awal dulu memang kami ada biaya, tapi sekarang sudah tidak. Baik, Pak. Pertanyaan terakhir apa yang ingin Bapak sampaikan sebelum kita akhiri acara ini? Ya, Pak. Kami hanya menyampaikan itu kepada masyarakat seluruhnya, di seluruh Indonesia. Kalau COVID itu ada, kalau sudah meninggal itu sangat sedih kita untuk mencari teman dekat, kemudian keluarganya, itu kadang-kadang menjauh seluruhnya. Yang pemimpin, ada anak buahnya, hilang semuanya. Makanya itu kadang-kadang kita menjadi sedih, betul-betul sedih kalau sudah melihat seperti itu. Jadi kami mau memakamkan, menidurkan, selamanya itu sering keluar air mati. Baik, Pak Sutyono. Mudah-mudahan pesannya sampai ke semua warga Indonesia ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Kita semua ingin semuanya segera berakhir. Terima kasih, Pak Sutyono, sudah berbincang-bincang dengan kami. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Semoga sehat-sehat selalu ya, Pak Sutyono. Iya, Mbak. Terima kasih. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh. Selamat sore, Mbak. Terima kasih. sub indo by broth3rmax